Sementara itu pemirsa BPBD Kabupaten Mempawah mencatat terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa kecamatan di Kabupaten Mempawah. Namun pada saat ini semuanya sudah reda dikarenakan sudah terjadi hujan beberapa waktu lalu. Selama kemarau yang berlangsung akhir Juli sampai dengan awal Agustus BPBD Kabupaten Mempawah mencatat tujuh kecamatan terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan. Tujuh kecamatan tersebut yakni kecamatan Sungai Kunyit Mempawah hilir, jungkat, segedong, gaenjungan, sadaniang, dan toho. Namun setelah diguyur curah hujan ke tujuh kecamatan tersebut saat ini sudah tidak ditemukan. Bagaimana data yang sudah kita himpun itu memang potensi kebakaran dan hasil pantauan memang terjadi di lapangan. Memang ada di beberapa kecamatan seperti misalnya Sungai Kunyit, kecamatan pohilir, itu juga di kecamatan jungkat ada, kecamatan segedong, kecamatan anjungan, sadaniang, dan toho seperti itu. Untuk hasil identifikasi dengan pantauan terkait potensi katutlah di lapangan, alhamdulillah tidak ada. Kepala BPPD Kabupaten Mempawah Agit Sugiarto menambahkan meskipun saat ini wilayah Kabupaten Mempawah sudah zero hotspot terhadap kebakaran hutan dan lahan, namun pihaknya akan tetap melakukan monitoring di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penjagaan dini agar wilayah Kabupaten Mempawah terhindar dari kebakaran hutan dan lahan.